Halo selamat pagi anak-anak indi Bertemu lagi dengan Miss Nenny pada deporsi pagi hari ini Deporsi kita pagi hari ini terambil dari OSN Minggu ke-68 hari yang ke-4 Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan Kita menyanyi dulu satu lagu Aku anak terang Aku anak terang tugasmu memberi terang Aku anak terang Tuhan yang selamatkan ku Aku anak terang aku tak suka berdusta Aku anak terang tak arti yang Tuhan perintah Terang di rumah terang di sekolah Terang di gereja pun kemana ku pergi Terang di rumah terang di sekolah Terang di gereja pun kemana ku pergi Sekarang yuk kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur atas nafas yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Sebelum kami memulai kegiatan kami Kami ingin melakukan deporsi pagi bersama-sama Tuhan Yesus Tolong berkati kami dengan Kau Kudusmu Sehingga kami mengerti pesan dari firmanmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Hari ini Bacaan kita terambil dari Kitab Filipi 2 Ayat 9-11 Misalnya ini akan bacakan untuk anak-anak Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Berkepuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Amin Sebelum saya bercerita Saya ini mau menunjukkan sesuatu Saya ini punya mainan Nah ini dia Ini adalah mainan Para pahlawan super Yang ada di film-film itu loh Mereka hebat Mereka kuat Itu ya yang kita lihat di film Mereka bertugas untuk menjaga keamanan Membantu orang-orang yang kesulitan Mereka adalah orang-orang yang ramah Hendah hati mau berkorban Untuk menjaga keamanan dan kedamaian Berkorban Apa itu berkorban Miss? Nah berkorban adalah Sikap yang terakhir Sikap rela Sikap rela Melakukan Atau memberi sesuatu Tanpa memikirkan dirinya sendiri Jadi Kepentingan orang lain Adalah yang utama Lalu Seperti apa Contoh berkorban itu? Ketika anak-anak indi Ketika anak-anak indi Naik bis kota Salah satu contoh Sikap berkorban Nah ada satu lagi nih Ketika mama Mengandung kamu Dan melahirkan kamu Itu pun adalah Salah satu contoh berkorban Ketika Tuhan Yesus Datang Ke dunia Dia mau Merendahkan dirinya Dia mau berkorban Untuk menembus dosa manusia Pengorbanan Kristus ini adalah Pengorbanan terbesar Pengorbanan terhebat Sepanjang masa Tuhan Yesus Dihina Tuhan Yesus Disalibkan Semua dilakukannya Hanya untuk Menyelamatkan manusia Dari dosa Karena pengorbanannya Yang bisa itu Alah Bapak Meninggikan dia Menjadikan namanya Di atas Segala nama Ketika Anak-anak kini Berdoa Di akhir setiap doa Pasti menyebutkan Nama Tuhan Yesus Begitu istimewanya Nama Tuhan Yesus Bukan hanya itu Alah Bapak Juga Menjadikannya Raja Di atas Segala raja Kekuasaannya Di surga Dan di dunia Lalu Alah Bapak Juga menyatakan Kepada Semua orang Baik itu Para malaikat Di surga Manusia Di dunia Dan juga Para iblis Di neraka Mereka akan sujud Menyembah Kepadanya Di hari penghakiman nanti Hari dimana Tuhan Yesus Datang Kedua kalinya Kedalam dunia Untuk melihat Berapa Banyak Orang-orang Yang sudah Menjadi Penyikutnya Yang percaya Terus Bagaimana dengan Orang-orang yang Tidak percaya Orang-orang yang Tidak percaya Akan takut Dan gemetan Ketika melihat Sang Raja Datang Lalu Orang-orang yang Percaya Itu Akan Bersuka Cita Dan bersama Bapak Di surga Mereka akan Menaikkan Pujian Mereka akan Memuliakan Nama Tuhan Wow Begitu istimewanya Orang-orang yang Menjadi Penyikut Kristus Yang percaya Tentu saja Nah Cerita hari ini Mau mengajarkan Kita Untuk senang Tiasa Rendah hati Mau berkorban Untuk orang lain Tidak Mementingkan Diri sendiri Pengorbanan kita Mungkin Tidaklah Sehebat Mungkin Tidak Sebesar Pengorbanan Kristus Mika Yusali Tapi Kita Mau Meneladani Sifat-sifat Kristus Karena Kita ini Adalah Anak-anak Allah Anak-anak Terang Nah Demikian Cerita kita Hari ini Kita tutup Demosi kita Dalam doa Yuk Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman Yang sudah boleh kami dengar Bersama-sama Ajar kami Untuk menjadi Anak-anak Yang rendah hati Mau berkorban Bagi orang lain Berkati pula kami Dengan roh kudusmu Sehingga kami Boleh setia Dan taat Melaksanakan firman Tuhan Inilah doa kami Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sekian Devusi kita pagi ini Sampai jumpa kembali Tuhan Yesus Berkati